Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan Hai, kembali lagi di The Daily Trip Oke teman-teman, di video kali ini kita motoplok Oke, kita memotoran dari start awal kita dari alun-alun utara Yogyakarta Oke, kita akan berbelok ke kanan Alun-alunnya dari sebelah kiri tadi ya Kita masuk ke jalan kauman Oke teman-teman Ini di jalan kauman Ini kanan-kirinya banyak sekali jual Batik-batik ya Ada di sebelah kanan-kiri kaos-kaos segala macam souvenir juga Oke Itu di depan ada berempatan Berempatan kalau ke kiri itu ke Taman Sari Dulu Pasar Ngasem, sekarang masih ya Pasar Ngasem ya Kita berbelok ke kanan Kita masuk di jalan Nyai Ahmad Dahlan Oke Kita sekarang menghadap ke arah utara Ini jalan Nyai Ahmad Dahlan ini Untuk kendaraan roda 2 boleh 2 arah ya Tapi kalau untuk kendaraan roda 4 Itu sebenarnya hanya boleh dari arah utara ke selatan Hanya satu arah Kemudian ini banyak sekali bangunan-bangunan kuno ya disini ya Bangunan-bangunan lawas Oke Sebelum kita lanjut video ini Jangan lupa subscribe Like dan share video ini Channel The Daily Trip Oke Terima kasih yang sudah subscribe Semoga channel ini menjadi berkembang Untuk menginformasikan Perjalanan secara virtual di Jogja dan sekitarnya Oke kita keluar Sampai di jalan Ahmad Dahlan Kalau yang ini tadi kita lewat Jalan Nyai Ahmad Dahlan ya Nah ini jalan besarnya Jalan Ahmad Dahlan Kita berbelok ke kanan Menuju ke arah timur Oke Nah ini ada pertigaan PKU Muhammadiyah Rumah sakit PKU Muhammadiyah Kalau lurus itu ke ini ya Ke titik 0 km Yogyakarta Kita berbelok ke kiri Masuk ke jalan Bayangkara Nah ini Jalan Bayangkara itu Hanya boleh satu arah Dari selatan ke utara Ini disini banyak sekali Tempat penginapan ya hotel-hotel Ini daerah Apa namanya Termasuk di mana ini Barat Malioboro ya Barat jalan Malioboro Jadi banyak sekali hotel-hotel Kemudian itu sebelah kanan itu Polnabes Yogyakarta Kota Ini kita masih mengarah ke arah utara ya Teman-teman ya Oke Di kanan kiri Semoga video ini Bisa bermanfaat ya Untuk teman-teman Yang jauh dari Jogja Untuk mengobati rasa kangen Itu kalau ke kiri Itu ke jalan Paral Satwit Tubun Patuk Nah itu banyak sekali Jual bakvia patuk ya Itu sentra bakvia Jadi disitu ya teman-teman ya Kemudian ini ke kanan Itu ke arah Rame Mall Atau nanti tembusnya Sampai jalan Malioboro Sampai ketandan ya teman-teman ya Oke Kita ngikutin jalan utama Semoga teman-teman Bisa Ini ya Ingat lagi ya Nostalgia ya Akan jalan-jalan yang pernah Mungkin Tinggal disini Kuliah disini Oke Ini ada Apa ini Oh hotel Tibi Style Ini masih di jalan Bayangkara Daerah Kemetiran Oh ini sudah masuk di jalan gandean Kalau disini sudah masuk di jalan gandean ini Oke Sebelah kiri ada bakso enak itu Bakso jawi Ini ke kanan itu Sosro menduran Cuman jalannya searah Hanya boleh dari Malioboro ke sini Oke Kita lanjut Iya Jalan-jalan disini Oke Oke Kemudian ini Kalau ke kanan itu Oh sama ya Kawasan Sosro Wijayan Betul Jalan Sosro Wijayan Oke Kita Sampai Di Mana ini Oh hampir sampai Di ini Stasiun Tugu teman-teman Tapi stasiun Tugu yang bagian Sebelah Barat ya Ini di sebelah kanan ada Hotel Pop Nah ini dulu boleh ke kanan Tapi sekarang gak boleh ya Hanya searah dari timur ke barat Itu kalau ke kanan Kalau arah kanan itu Itu ke arah jalan Pasar Kembang Arah jalan Pasar Kembang Tapi sekarang udah searah Kita berbelok ke kiri Nah ini stasiun Tugu nya Yang bagian paling barat Ada di sebelah kanan ini ya Kita sekarang berbelok kiri Menghadap ke arah barat teman-teman Oke 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 jalanan Rame lancar Sekarang Kita motoran ini Pukul 11.45 ya Kok 11.45 Jam 1.45 Siang Jadi jam 2 kurang suruh 4 siang Posisi rame lancar Dan cuacanya sedikit mendung teman-teman Oke Kita sampai Di perempatan Jelagran Antriannya lumayan panjang Ini perempatan ini Jalannya agak turun Teman-teman Kita nanti akan berbelok ke kanan Mengarap ke arah utara ya Oke Antri Rame Wah ini ada Mercedes Benz S320 Wah seri S kelas Tuh nirah karuan Tapi mewah ya Oke Kita berbelok ke kanan Hati-hati ya teman-teman ya Sini Prefix line nya sangat padat sekali Karena apa Karena jalannya lumayan sempit nih yang ke kanan nih Jadi Gantian Bener-bener gantian Mungkin kalau berbelok Bareng Kalau roda empat itu gak bisa ya Jadi harus satu-satu Karena jalannya memang sempit Nah kan Jalannya harus satu-satu ya Kalau berpas berbelok ya Oke Lanjut Ini kita sampai di jembatan rel kereta api Jelagren Kita akan ikutin jalan utama Yaitu berbelok ke kanan Iya teman-teman Kita sudah berbelok ke kanan Sebelah kiri ini ada Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kemudian Di sebelah kanan ini Ada kantor Samsat Kota Jogja Kita mau Lurus ya Nah ini Sebelah kiri Ada banyak sekali Kiosk-kiosk Untuk Pembuatan Plat nomor Pasti teman-teman tahu nih Ini Persimpangan Atau bunderan Samsat ya Samsat Kota Jogja Sekarang Kita berada di Jalan Tentara Pelajar Teman-teman Kita mengarah ke arah utara ini ya Oke Kita masih Lurus Jalan terus Sekali lagi Semoga teman-teman Dengan video ini Bisa Bermanfaat ya Bernostalgia Yang dulu pernah kuliah di Jogja Atau Pernah sekolah di Jogja Pernah tinggal di Jogja Atau mungkin Aslinya Jogja Tapi Sekarang Posisinya Sedang berada di Luar kota Atau sudah tinggal di Luar Jogja Bisa mengobati rasa kangen Bernostalgia Jalan-jalan yang Kita lewati ya Melalui video ini Oke Kita antri Di Traffic light Pingit Iya Ini perempatan pingit ya Teman-teman ya Perempatan pingit Ini Traffic lightnya Lumayan lama ini Disini Lumayan lama Mungkin sekitar Berapa ya 30 Sampai 30 detik Sampai 1 menit Itu kalau lurus Itu ke Jalan Magelang Teman-teman Kemudian kalau ke kiri Itu ke jalan Kiai Mojo Arah ke Nema Ijo Jalan Godian Nanti tembusnya Sebelumnya Itu ada Persimpangan jalan Kabupaten Terus kemudian Daerah Bener ya Ada daerah Bener dulu Kemudian persimpangan Jalan Kabupaten Lalu ada Nogotirto Daerah Nogotirto Kemudian Perempatan Dema Ijo Ringrut Barat ya Tapi kita akan Berbelok ke kanan Teman-teman Oke Kita berbelok ke kanan Iya Kita sudah berbelok ke kanan Kita masuk ke Jalan Pangeran Diponegoro Nah ini Jalan Pangeran Diponegoro itu Adalah jalan Yang Sekarang kita Posisinya adalah Mengarah ke timur Itu menuju Ke arah Pasar Kerangan Oke teman-teman Ini ada di Sebelah kanan ini Apa ini Burger King Nah ini kalau belok kiri Pasar Kerangan Bisa lewat sini ya Kemudian ada Apa nih Hotel Khas Tugu Kemudian ini Di sebelah kanan kiri Ini banyak-banyak Banyak sekali Toko-toko ya Ada toko jual aki Mungkin dulu pernah Beli aki di sini Teman-teman Ini kita masih Mengarah ke arah timur ya Pasar Kerangan Otomatis Berarti Begetnya ada Tugu Jogja Nah itu sudah nampak ya Tugu Jogja Walaupun masih Samar-samar Kecil Oke Di sini ada Di sebelah kanan tuh Yang gedung tinggi Itu adalah Grand Senyum Hotel Kiono Wotokup Roti Pandan Leaf Oke Ini dia Sebelah kiri Pasar Kerangan Yang Sisi Sebelah Selatan Teman-teman Yang sisi Sebelah selatan Iya Itu di depan Sudah nampak Perempatan Tugu Jogja Oke Pas itu Kita mau lurus ya Kita menuju Ke arah lurus Oke Kita sudah sampai Finish Di Perempatan Tugu Jogja Ups Ada ini Gokadarurat Terus Terus Dijahulukan Oke 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 Sip Oke Kita masuk Ke jalan Jendal Sudirman Iya teman-teman Mungkin cukup sekian Perjalanan kita Motoran Dari tadi Start awal Di alun-alun utara Yogyakarta Melewati Jalan Bayangkara Dan Samsat Kota Jogja Kemudian Pingit Dan sekarang Kita sudah sampai Tadi di Perempatan Tugu Jogja Oke Jangan lupa sekali lagi Subscribe Like Dan share Video ini Agar channel The Daily Trip Bisa terus Memberikan informasi-informasi Mengenai perjalanan virtual Baik di Jogja Dan sekitarnya Oke teman-teman Terima kasih ya Yang sudah menonton Sampai habis Salam sehat selalu Tetap semangat The Daily Trip Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Ciao